Pak Ade, apa kabar? Baik, gimana Pak Ade? Kabarnya? Baik. Tentang sidang hari ini gimana Pak Ade? Sidang hari ini, sidang pertama. Jadi kita lihat Pak Yudi. Mongga sukses Pak Yudi. Ada lagi Pak? Cukup. Cukup. Oke Pak. Cukup. Pemirsa, setelah dari PT UN, kami langsung bergerak ke Gedung Granadi. Berkarya TV terus mendampingi Dato' Yudi Relawanto SHMBA untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso MAP dan Haji Renaldi Friar Hawadi SHMH. Dilanjutkan, meeting internal Bapilu. Pak Ade, dari Pak Datuk tadi baru. Sudah saya anut. Mas Egy ada, apa kabar? Ya, baik. Ini dari ketemu Dato' Yudi. Oh ya? Salah satu andalan top kita dan mudah-mudahan yang kita ikhtiarkan bersama-sama akan di Baratah Yusya Allah karena langkah-langkahnya memang harus langkah-langkah yang betul-betul strategis. Dan saya terima kasih Dato' Yudi hari ini untuk persidangan. Tadi beliau sudah lengkap menyampaikan dan mengupdate laporannya kepada saya mungkin kepada PNLB. Pak Sengjen yang minta tukasin untuk koordinasi hukum dan dengan PNLB yang kita terketemu, sudah ada formula. Saya tidak bisa cerita banyak karena ini yang Anda akan siapkan. Tapi formulanya adalah kita cari jalan yang paling baik. Demi keadilan. Demi keadilan dan memilah kebenaran. Itu ya Pak Sengjen yang bertugas ya. Masukin tim semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 yang sedang membicarakan soal IKM, UKM, dan Tani Karya. Kombinasi program pengembangan ekonomi kerakyatan untuk masa depan Partai Berkarya. Selamat malam. Masih dengar Elan Jakaria dari Berkarya TV. Dan mohon izin saya wawancara pada malam hari ini karena saya bertemu dengan ketua DPW Rio dan Kalimantan Timur yang dari tadi senyum-senyum bahagia saja. Ada apa ini? Kenapa sih masih pada di Jakarta? Mungkin ibu dulu nih. Kenapa? Saya sih masih di Jakarta. Saya memantau bagaimana perkembangan yang sidang tanggal 8. Ya pastilah untuk pengembalian partai berkarya pasti bisa kembali. Nah sekarang ketua dari Rio. Gimana ketua? Kalau bagi saya sih, saya datang lagi ke Jakarta ini. Saya melihat ada perkembangan yang agak baik dari berapa rakan-rakan kita yang punya ide untuk mencari solusi jalannya agar partai ini dapat kemasalahnya kembali lagi. partai berkarya semula di bawah pimpinan Bapak AMP dengan Bapak Rio. Namun saya meminta juga kepada pegurus DPP maupun DPP yang ada di sini. Ya kita jangan lagi membeda-bedakan status jabatan kita DPP maupun DPP. Tapi siapa saja yang mau bergerak, siapa saja yang mau, artinya mendorong rakan-rakan kita yang masih mau berbuat. Nah ini yang kita cari. Artinya ini untuk kebersamaan kita juga semua. Ini lebih ke menyatu, berjuang bersama gitu. Tidak ada yang dibedakan. Ini perjuangan bersama begitu ketua? Ya, jadi kalau walaupun jabatannya di DPP ada segala macam, ya ada DPW punya pendapat, ada DPD punya pendapat, terima pendapat itu demi kebaikan. Mana yang terbaik, itu untuk kepentingan bersama. Satu lagi. Iya, iya yang mampu. Saya masih ada di sini ya. Saya masih bertahan di Jakarta. Karena saya percaya kalau DPP itu mampu untuk menyelesaikan masalah ini dan Partai Berkarya pasti tetap kembali dibawa pimpinan Bapak Hutungo Mandala Putra dan Bapak Priyo Budi Santos. Pasti. Masalah mungkin DPW-DPW yang tidak hadir di Jakarta ini maupun DPD atau kadang-kadang Partai Berkarya kita yang tidak hadir di Jakarta. Jangan menyalah artikan bahwa kita ada di sini untuk mengada-ngada gitu. Kita ini hanya dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dorongan-dorongan kita ini, rekan-rekan DPP yang lain, pengurus yang lain dapat lebih semangat lagi. Ya jangan tidur, semangat. Jangan SK sudah dikatakan nanti SK-nya sudah mati. Loh, terus orangnya... Bentar, 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 sebentar. Maksudnya gimana, Ketua? Ya, dengan adanya SK Mudiper, seakan-akan SK pengurus DPP yang sekarang ini dibawa Bapak ANP sudah tidak ada lagi, kan gitu. Emang ada yang ngomong begitu, Ketua? Bukan ngomong begitu, kita lihat kenyataannya. Banyak yang tidur, banyak yang buruk-buruk bodoh. Ya kan? Jujur saja kita katakan. Yang kelihatan, siapa saja yang kelihatan, siapa saja yang mau, itu saja yang berjuang, tidak perlu. Makanya, di sini ya Pak ya, kita tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah ada yang dikatakan itu yang hebat. Dan masih banyak yang hebat. Jadi dari DPD, DPP, DPW, itu semua sama. Ayo kita bersatu untuk memenangkan dan mengembalikan Partai Berkarya yang dibawa pimpinan Bapak Hutomo Mandala Putra. Jadi tidak ada yang hebat. Saya sebagai Ketua DPW Kalimantin Timur, saya tidak merasa hebat. Tapi saya terpanggil untuk datang ke sini adalah kebersamaan semua. Luar biasa. Dan saya, Elhanja Karya dari Berkarya TV, hanya membantu, memotivasi, dan memberikan kabar-kabar terbaru yang terjadi dari Partai Berkarya. Dengan apa? Tujuan apa? Untuk membantu semangat para Ketua DPW ini. Tiba-tiba saya wampir ke sini, masih ada senyum-senyum berdua, kok bahagia banget ada apa? Maka saya wawancara di sini, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kemarin Jumpa Pes lagi di Lio ini. Muncul di sini lagi. Sekarang sudah di sini. Dan ini saya apresiasi itu, Pak. Saya sebagai bukan siapa-siapa di Partai Berkarya, hanya media, dan saya mengapresiasi ini. Terima kasih, Pak Ketua Riau dan Ibu Ketua Katim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.